Sudah. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok dua akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lingkungan pendidikan. Terima kasih. Yang keempat ada Muhammad Faisal dengan name 4001-420105. Yang kelima ada Rena Amalia dengan name 4001-420-003. Dan yang terakhir ada finalisannya dengan name 4001-420-012. Topik bahasan dari kelompok kami yaitu yang pertama ada pengertian lingkungan pendidikan. Yang kedua ada lingkungan pendidikan keluarga. Yang ketiga ada lingkungan pendidikan sekolah. Dan yang keempat ada lingkungan pendidikan masyarakat. Yang pertama mengenai pengertian lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan diartikan sebagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Di samping itu, lingkungan pendidikan juga diartikan sebagai berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh finalisannya. Waktu dan tempat diperjuangkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Lingkungan pendidikan dipila menjadi sida, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kedidikannya disebut sebagai teripusat pendidikan. Ketika lingkungan pendidikan tersebut dikembangkan oleh Philip Hacom menjadi pendidikan informal, formal, dan non-formal. Di mana pendidikan informal adalah pendidikan yang tidak terprogram dan tidak tersektur dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun. Sedangkan pendidikan formal adalah pendidikan yang berprogram, tersektur, dan berlangsung di persekolahan. Sedangkan pendidikan non-formal adalah pendidikan yang berstruktur, berprogram, dan berlangsung di luar persekolahan. Menurut UU nomor 2 tahun 1989, telur pendidikan meliputi telur pendidikan sekolah dan luar sekolah. Sedangkan menurut UU nomor 20 tahun 2003, telur pendidikan dipila menjadi tiga, yaitu formal, non-formal, dan informal. Selanjutnya lingkungan pendidikan keluarga. Lingkungan atau lembaga pendidikan pertama. Karena manusia mengalami pendidikan setiap lahir, bahkan setiap dalam kandungan pertama kali, yaitu dalam keluarga. Hampir dapat dipastikan bahwa kehidupan generasi anak nyaris sama dengan pola kehidupan orang tua. Adanya berbagai takaran dari luar, tepat mengubah fungsi kehidupan keluarga dalam bentuk modernisasi dan mobilitas sosial, baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk materi selanjutnya akan ditaparkan oleh Yudhida Ganusa Duarindi. Kepadanya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu pendidikan sekolah rumah dapat dipilih menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan prenatal. Pendidikan prenatal adalah pendidikan untuk pembentukan konsepsi yang akan dikembangkan dalam proses pendidikan selanjutnya. Pendidikan yang kedua yaitu pendidikan postnatal. Pendidikan postnatal adalah pendidikan sejak lahir hingga hayat. Next. Selanjutnya yaitu lingkungan pendidikan sekolah. Pada dasarnya pendidikan sekolah merupakan bagian dari pendidikan dalam keluarga yang sekaligus juga merupakan lanjutan dari pendidikan dalam keluarga. Di samping itu, kehidupan di sekolah adalah jembatan bagi anak yang menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat kelam. Next. Ada beberapa karakteristik proses pendidikan yang berlangsung di sekolah ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan disengelenggarakan secara khusus dan bagi atas jenjang yang memiliki hubungan kirelatis. Yang kedua, usia anak didik di suatu jenjang pendidikan relatif homogen. Yang ketiga, waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan yang harus diselesaikan. Yang keempat, yaitu materi atau isi pendidikan lebih banyak bersifat akademis dan umum. Dan yang kelima, adanya penekanan tentang kualitas pendidikan sebagai jawaban terhadap kebutuhan di masa yang akan datang. Oke, berikutnya ada sifat-sifat kelembagaan. Pertama itu ada tunggu sesudah keluarga atau pendidik kedua. Yang kedua ada merupakan lembaga pendidikan formal. Dan yang terakhir ada merupakan lembaga yang tidak bersifat kodratif. Yang kedua ada fungsi dan peranan sekolah. Peranan sekolah sebagai lembaga yang membantu lingkungan keluarga. Maka, sekolah bertugas mendidik dan mengajar serta memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak. Tingkah laku anak didik yang dibawa dari keluarganya. Berikutnya, fungsi sekolah menurut Suwarno dalam bukunya Pengantar Ilmu Pendidikan. Yaitu ada enam. Yang pertama, mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan. Yang kedua ada spesialisasi. Yang ketiga ada efisiensi. Yang keempat ada sosialisasi. Yang kelima ada konservasi dan transmisi kultural. Dan yang terakhir ada transisi dari rumah ke masyarakat. Berikutnya dilanjut oleh Arisma. Terima kasih. Selanjutnya, yaitu macam-macam sekolah. Jika ditinjau dari segi yang mengusahakan, ada dua. Yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta. Dan jika ditinjau dari tingkatan, ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jika ditinjau dari sifatnya, ada sekolah umum dan sekolah kejurusan. Next. Lingkungan pendidikan masyarakat. Proses pendidikan di lingkungan masyarakat adalah proses pendidikan yang terjadi di luar keluarga dan di luar persekolahan. Pendidikan yang diberikan biasanya tergantung kepada kebiasaan yang terjadi di lingkungan itu. Sehingga hasil pendidikannya akan dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Di mana masyarakat adalah salah satu lingkungan pendidikan yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi seseorang. Masyarakat mencapai peranan yang penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Karena lingkungan masyarakat sangat bervariasi, maka pengaruh yang dihasilkan pun berbeda terhadap proses pendidikan anak. Ada kemungkinan lingkungan ini berpengaruh negatif terhadap pendidikan, maka lingkungan itu menjadi pembatas pendidikan. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari beberapa aspek. Yaitu yang pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan maupun yang tidak dilembagakan. Yang kedua, lembaga-lembaga kemasyarakatan dan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Dan yang ketiga, manusia berusaha mendidik dirinya sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia di masyarakat dalam bekerja, bergaul, dan sebagainya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Harisma. Selanjutnya terdapat sejumlah lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial yang memiliki peran dan fungsi edukatif yang besar. Antara lain seperti kelompok sebayar, organisasi kepemudaan seperti Pramuka, Karang Tarina, dan Remaja Masjid, kemudian organisasi keagamaan, dan media masyarakat. Lembaga kelompok sosial tersebut pada umumnya memberikan kontribusi bukan hanya dalam proses sosialisasi, tetapi juga dalam peningkatan pengetahuan dan keperambulan ambil tanya. Secara konkret, peran dan fungsi pendidikan kemasyarakatan dapat dikemukakan sebagai berikut ini. Yang pertama, memberikan kemampuan profesional untuk mengembangkan karir melalui kursus penyegaran, penataran, lokal karya, seminar, konferensi ilmiah, dan sebagainya. Yang kedua, juga dapat memberikan kemampuan teknis akademik dalam suatu sistem pendidikan nasional, seperti sekolah terbuka, kursus tertulis, dan pendidikan melalui radio dan televisi. Yang ketiga, ikut serta mengembangkan kemampuan kehidupan beragama melalui pesantren, pengajian, pendidikan agama di surau atau langgar, biara, sekolah minggu, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengembangkan kemampuan kehidupan sosial budaya melalui bengkel seni, teater, olahraga, seni beda diri, lembaga pendidikan spiritual, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, mengembangkan keahlian dan keterampilan melalui sistem ageng untuk mengelali ahli seni, untuk menjadi ahli peminan, montir, dan lain sebagainya. Agar perang lembaga sosial atau pendidikan kemasyarakatan ini bisa berjalan maksimal, pertumbuhan dan perkembangannya perlu dikoordinasikan oleh pemerintah, karena pendidikan kemasyarakatan merupakan wadah yang sangat besar artinya bagi perkembangan individu dan masyarakat yang sedang membangun. Pendidikan kemasyarakatan dirasakan sebagai gerakan yang memperluas dan mempercepat usaha menciptaskan kehidupan yang akan mengangkat harga manusia yang tingkat pada tingkat yang wajar dan maksimal. Sekian dari kelompok kami mengenai lingkungan pendidikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Bila ada pertanyaan, bisa dituliskan pada kolom diskusi di PLNA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.